Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai cowok pres tak pelak menjadikan dirinya dipandang sebagai representasi anak muda yang bisa memimpin banyak orang Lantas, seperti apa sebenarnya sosok Gibran, anak Presiden Jokowi ini? Tanpa berlama-lama, yuk kita lihat transformasi Gibran Raka Buming Raka Awal karir Gibran Raka Buming Raka lahir di Solo 1 Oktober 1987 Dan kamu pasti sudah tahu bahwa Gibran, sapa anak rapnya adalah anak dari orang nomor satu di Indonesia saat ini Siapa lagi jika bukan anak Presiden Jokowi dengan ibu Iryana Nah, sejak kecil Gibran menetap di kota kelahirannya Solo Namun kemudian, demi meningkatkan kualitas pendidikan, ia ke Singapura untuk melanjutkan sekolah selevel SMA pada tahun 2022 di Orchard Park Secondary School Lalu pada tahun 2007, Gibran berhasil lulus pada Management Development Institute of Singapore atau MDIS dengan gelar BSG Tak berhenti di situ, Gibran pun melanjutkan studinya ke program InSearch di University of Technology Sydney atau UTS InSearch Australia Hingga lulus pada tahun 2010 Dari bekal pendidikan yang mentereng ini, wajar banget jika beberapa tahun berselang Gibran bersama kawan-kawannya mendirikan sebuah aplikasi bernama Kerjaholic Yakni aplikasi yang mampu menghubungkan para pencari kerja dengan pihak-pihak yang sedang mencari pekerja lepas dan paru waktu Sekembalinya ke Indonesia, Gibran pun tak tinggal diam Ia merintis bisnis catering Chili Pari pada Desember 2010 Berkat usahanya ini, ia pun dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJBI Kota Solo Bersama adiknya Keesang Pangarep, Gibran juga membuka bisnis Cafe Markobar Yang menjual aneka mertabak dan sempat viral di media sosial Nah setelah itu, Gibran pun menjejaki bisnis baru di bidang reparasi produk kenamaan Apple dengan nama iColor Konsep yang ditawarkan pun unik dan menarik Karena customer tinggal menunggu di rumah, nanti tukang reparasi bakal cus ke lokasi Gibran dan Keesang yang memiliki jiwa wira usaha yang tinggi Juga bekerja sama dengan meramaikan bisnis e-commerce Dengan berjualan jas hujan bertuliskan Tugas Negara Bos Ada yang pernah lihat mantel dengan tulisan tersebut di kalah hujan membasahi bumi? Komen ya Mimin mau baca tanggapannya? Nah diketahui, Gibran kini mempunyai lebih dari 10 usaha di bidang kuliner, startup, service, dan konveksi Anak muda yang sungguh panutan kan guys? Kisah Cinta Nah yang namanya anak muda, tentu saja kisah semara tak bakalan jauh deh menjala kehidupan Hal itu pun dialami oleh Gibran Pada Juni 2015 silam, Gibran pun memutuskan menikah dengan wanita cantik seorang putri solo bernama Selfie Ananda Putri Pertemuan pertama Gibran dengan Selfie terjadi kalau keduanya bertemu di sebuah ajang pemilihan Putra Putri Solo tahun 2009 Nah kala itu Selfie keluar sebagai pemenang dan Gibran menjadi mentor kewirausahaan sekaligus juri bahasa Inggris Setelah saling kenal dan dekat satu sama lain, Gibran dan Selfie ternyata sempat berpisah karena urusan masing-masing Hingga akhirnya pada tahun 2010, Selfie dipertemukan kembali dengan Putra Presiden tersebut di Singapura Momentumnya terjadi saat Selfie tengah mendampingi rombongan Solo Batik Carnival Yang berpartisipasi dalam parade internasional di sirkuit Formula One Sedangkan Gibran bersekolah di Singapura seperti yang mimin singgung sebelumnya Berkat pertemuan di Singapura inilah akhirnya benih-benih cinta makin tumbuh semerbak antara Gibran dan Selfie Gibran pun menyatakan cintanya kepada Selfie dua hari setelah perayaan Valentine Kurang so sweet apa coba ya bukti cinta Gibran Dan kini mereka telah dikaruniai dua buah hati yang pandai dan lucu Anak pertama mereka bernama John E.T. Sri Narendra berjenis kalamin laki-laki Kamu mungkin sering lihat sang cucu kerap diganding oleh Presiden Jokowi Dan anak kedua Gibran dan Selfie berjenis kalamin perempuan yang diberi nama La Lembah Mana Siapa yang sepakat dan sepaket dengan mimin bahwa nama-nama anak Gibran tak lazim, puitik, dan filosofis? Ditunggu pandanganmu di kolom komentar ya Prestasi Terhitung muda secara usia tak menurutkan kerja yang ditunjukkan Gibran sebagai wali kota Solo Beberapa prestasi yang berhasil ditunjukkan Gibran diantaranya Revitalisasi pasar, mempercantik taman, dan membangun Masjid Raya Sheikh Zayed Yang merupakan hasil kerjasama dengan Pangeran Uni Emirat Arab Nah, masjid tersebut kini menjadi paling megah di kota Solo Rampung dibangun pada November 2022 lalu Solo di tangan Gibran juga masuk dalam kategori kota paling toleran di Indonesia Dari lembaga setara institut Kemudian, Pemkot Solo juga meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Maret 2023 lalu Nah, keberadaan Gibran pun telah memberikan dampak positif dan aura cemerlang bagi kota Bengawan Yang menempatkannya sebagai wali kota paling populer pada tahun 2021 lalu menurut Indonesia Indikator Sebuah perusahaan intelijen yang memakai kecerdasan buatan AI untuk melacak cakupan pemberitaan mengenai Gibran Geretan prestasi ini tentu saja cukup membuatnya menduduki bangku cowapres ya guys Nah, bisa dibilang saat ini karir Gibran cukup gemilang di usianya yang masih 36 tahun Gibran dikenal dan masih tercatat sebagai wali kota Solo periode 2020-2025 Dari pilkada tahun 2020 lalu, saking hebatnya nih guys, Gibran menang telak dengan meraih 86,5% suara Yang secara otomatis berhasil menjadikannya wali kota Solo Partai PDIP yang mengusung Jokowi menjadi presiden adalah partai yang juga menyokong keberhasilan Gibran sebagai wali kota Banyak pihak yang waktu itu kaget, karenanya belum lama berkarir dan berkecimpung dalam dunia politik Tercatat, Gibran baru memulai karir politik dengan mendaftar Kartu Tenda Anggota atau KTA PDIP Melalui DPC PDIP Kota Solo pada 23 September 2019 Lalu, tak cukup setahun, yakni tepatnya 17 Juni 2020 Gibran pun mendapat rekomendasi dari Ketum PDIP untuk maju di pilkada Solo tahun 2020 Gibran dipasangkan dengan Teguh Prakosa sebagai wakilnya Nah, 16 Desember 2020, Gibran menyingkirkan rivalnya dengan kemenangan telak Tak sampai di situ saja, kejutan atas karir politik Gibran pun berlanjut Dimana pada 22 Oktober 2023, ia resmi diumumkan menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto Bahkan, tak kalah mengejutkannya, Gibran yang tercatat sebagai anggota Partai PDIP menerima rekomendasi dari Partai Golkar sebagai cawapres Dimana sebelum diumumkan sebagai cawapres Prabowo, Gibran juga telah menemui satu persatu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM Nah, 25 Oktober 2023, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi mendaftar ke KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 Dan mendapat nomor urut 2 Hmm, dahsyat kan guys? Harta Kekayaan Karir atau profesi yang cemerlang tentu saja berdampak terhadap pundi-pundi kekayaan Gibran Nah, setelah sah menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto Mau tak mau kekayaan Gibran yang terbaru, terkuat lebar, bak tirai Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN Yang disampaikan Gibran ke KPK 31 Desember 2023 Total kekayaannya mencapai 26,03 miliar rupiah Hal yang tentu saja harus diakui keabsahannya Malah, harta kekayaan Gibran pun terus naik ketimbang tahun 2020 Yang hanya sebesar 21,15 miliar rupiah Dan pada tahun 2021, naik menjadi 25,29 miliar rupiah Itu pun nominal yang no kaleng-kaleng ya Rekam jujak Gibran di dunia bisnis yang bikin iri umat dan karir politik yang cepat meroket Gak salah lah ya Jika Gibran memang memiliki harta sebegitu berlimpah Nah, kira-kira gimana nih menurutmu posisi politik Gibran tanpa Presiden Jokowi? Komen di bawah ya Thank you, blood lovers